Hai sahabat Linuxer, hari ini saya akan membahas sebuah laptop HP EliteBook 820G1. Laptop ini sebenarnya seri untuk enterprise, untuk bisnis laptop. Dia bersaing sama ThinkPad. Kalau secara tampilan, nampaknya mewah ya guys, dengan dua kombinasi warna, abu-abu dan hitam. Dia nampak mewah banget gitu. Nah, cuman Think laptop ini mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Nah, tapi saya akan bahas masing-masing. Pertama, kita bahas dulu tentang layar. Nah, layarnya ini dia nggak bisa diputar sampai 180 ya, ini sudah mentok. Dan dia di sini punya satu kelemahan juga, karena dia sudah lama. Dia punya karet-karetnya ini pada terkelupas gitu. Ini jadi jelek banget gitu. Untuk sebuah laptop Elite ya, untuk kelas bisnis. Nah, terus untuk posisi keyboard. Nah, keyboardnya itu dia mempunyai semacam trackpoint juga. Cuman dia satu kekurangannya. Trackpointnya itu tidak punya tombol tengah. Nah, kalau dibandingkan Thinkpad, Thinkpad itu tombol tengahnya ini sangat berguna sekali gitu. Nah, dia nggak ada, itu susah untuk browsing. Nah, kedua, paling dia saya nggak suka itu tombol print screen. Nah, tombol print screennya itu dia harus menggunakan dua tangan ya. Tekan function sama insert dia taruhnya. Jadi, kalau pakai satu tangan ini nggak bisa. Sedangkan kalau untuk kita yang biasa menulis, kalau saya untuk menulis untuk ulasan blog itu, print screen itu sangat berguna gitu. Jadi, kalau memakai satu tangan gini, ini susah begitu. Nggak bisa dia untuk ngambilnya. Nah, ini satu kelemahannya. Dan sayangnya, untuk posisi keyboard ini, HP kurang, EliteBook ini kurang bagus. Desain terakhir, malah lebih parah. Dia menaruh tombol powernya itu antara print screen dan delete. Jadi, kalau kita mau tekan delete, kadang-kadang bisa ketekan tombol power. Itu HP banyak harus, engineeringnya harus banyak belajar dari Lenovo yang bikin Thinkpad. Nah, tapi untuk kelebihannya, di sini nih. EliteBook ini di iFixit mendapat rating 10 dari 10 karena dia untuk kemudahan repairnya. Tapi yang untuk seri yang G1 ini, rasanya lebih bagus lagi. Saya mungkin bisa kasih 11 gitu. Satu, dia kalau kita mau apa-apa itu tidak perlu pakai obeng untuk bukanya. Service panelnya cukup digeser switchnya, tarik, lepas. Gampang, kita kalau mau upgrade RAM, nggak usah pakai obeng. Nah, ini baterainya memang dia di dalam, tapi itu gampang untuk dibukanya. Tinggal tarik-tarik, dia lepas. Mudah banget. Nah, ini sesuatu yang menurut saya, bagus dari HP gitu. Dia mudah sekali. Nah, di situ dia aksesnya cukup bagus. Untuk mencoba Linux Desktop, kita akan menggunakan flash drive yang kemarin saya gunakan untuk Gramedia Tablet. Ini image-nya sudah ada Ubuntu DOP104. Nah, di sini ada port USB-nya, kita bisa pakai. Nah, di sini ada display port. Display port itu biasanya laptop yang mahal itu atau yang kelas bisnis itu menggunakan display port daripada HDMI port. Di sini juga ada microphone, headphone, earphone check. Sama, ini di sini ada LAN port. Nah, untuk itu kita harus nyalakan. Nah, dia punya tombol power tersendiri. Untuk masuknya kita tekan tombol escape. Nah, masuk escape. Tekan tombol F9 untuk masuk ke boot menunya. Nah, terus kita pilih USB hard drive 1. Nah, kita pilih Persistent Live untuk yang Ubuntu 2104. Oke. Nah, di sini HP EliteBook ini mempunyai tombol dedicated buat Wi-Fi ya. Untuk bisa matikan Wi-Fi dan di sini untuk mematikan speaker ya. Untuk mute. Nah, dan dia berlampu ya. Berlampu LED. Nah, kelebihannya juga di sini untuk webcam-nya. Webcam-nya ini bisa kita tutup untuk privacy. Ya, bisa dibuka tutup. Ini gampang banget. Ya. Terus dia punya speaker itu ada di atas ya. Jadi di sini untuk suara juga dia lebih bagus. Gitu. Kedengaran. Nah, di sebelah sini dia ada finger scan. Ya, biasanya kalau laptop-laptop bisnis mempunyai finger scan di ThinkPad juga ada gitu. Nah, di sini ada trackpad-nya. Trackpad-nya mempunyai tombol untuk klik kiri dan kanan yang terpisah. Di sini ada empat jadinya. Yang atas itu untuk trackpoint. Nah, kita sudah masuk. Nah, tampilan untuk Ubuntu 2104-nya. Secara spek, laptop ini menggunakan prosesor Intel IE-i5 yang generasi Haswell. Ya, 4200U. Dia punya RAM itu 12GB. Dia menggunakan GPU Intel HD. 4400. Ya, dia sudah mempunyai SSD 32GB. Ya, dengan hard disk 500GB. Nah, kita lihat. Nah, ini juga dia. Ya, ini di sini kita menggunakan kernel 5.11 ya. Nah, ini EliteBook 820G1. Nah, ini kita jalankan multitasking. Nah, kita akan lihat. Nah, ini yang LibreOffice 7.2-nya berjalan lancar. Ya, di sini. Nah, yang kemarin untuk latihannya itu juga lancar banget. Nah, di sini untuk video playback-nya. Ya, ini pas waktu LibreOffice di Surabaya ya. Nah, ini dia punya komunitas LibreOffice di seluruh dunia. Oke. Nah, untuk buka yang LibreOffice Writer-nya juga lancar ya. Ya, ini semua kita bisa lihat resourcenya. Resourcenya terpakai 2.3 GB. 2.3 GB. Untuk multitasking ini. Tapi dia lancar banget ya. Karena prosesornya ini cukup cepat. Nah, untuk Inkscape juga bisa buka dengan lancar. Ya. Dia bisa berfungsi dengan baik. Nah, untuk video YouTube. Untuk pemutaran video YouTube. Dia juga lancar. Nah, tiap memakai resourcenya juga kecil ya. Untuk waktu di YouTube. Berbeda ya waktu dengan kita pakai X96 itu. Rasanya berat. Ini lancar banget. Nah, cepat ya. Kalau secara performa. Performanya itu. Karena dia ini haswell untuk seri U. Yang baterai ya. Nah, dia itu. Clock speed-nya memang lebih rendah dibandingkan ThinkPad X230. Ya. Dia top speed-nya itu 2.6 GHz. Yang kalau yang ThinkPad X230 itu. I5-nya itu di 3.3 GHz. Nah, secara skornya juga. Single core-nya. ThinkPad X230 yang IV-bridge dia lebih tinggi. Dan multi-core-nya juga lebih tinggi. Ya. Dia ini prosesor dual core 4 thread. Nah, cuman ya ini dia lebih irit. Nah, secara performa dia masih skala dengan yang generasi ThinkPad yang lebih lama. Tapi dia lebih irit secara baterai. Nah, G-Compress juga bisa berjalan dengan lancar. Tuh, dia langsung ya. Bisa buka dengan nggak ada masalah. Nah, yang dia lebihnya itu di performa grafis-nya. Laptop ini mempunyai grafis Intel Haswell. Intel HD 4400. Support untuk driver open source-nya. Menggunakan mesha driver ini untuk Intel sangat bagus ya. Dia termasuk yang paling baik. Nah, kita bisa menguncinya di game. Ini menggunakan game Astro Manage yang menggunakan OpenGL. Nah. Nah, FPS-nya cukup bagus ya. Di 30-an sekitar. Nah, kita bisa mulai. Laptop ini bukan punya saya. Ini punya keponakan. Kemarin dia tanya ada masalah dengan keyboard-nya. Memang ternyata ini tombolnya sudah aus. Tombol spacebar, tap, Tombol V sama M-nya itu macet gitu. Nah, ya ini memang laptop ini tahun 2013. Cuman, memang saya bilang kembali lagi, HP ini terlemahnya itu ada di keyboard-nya. Layout-nya nggak bagus dan dia punya ketahanannya jauh. Kalau dibandingkan dengan ThinkPad, ya. Tapi ya, untuk support di Linux-nya sih, bisa dibilang cukup bagus ya. Ini semua Wi-Fi, Bluetooth, semuanya berjalan dengan baik. Oke, itu aja. Sekian TV ini dari saya. Terima kasih.